Intro Halo Sobat Traveler Salam Pengelana Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang Sebagai upaya memaksimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau disingkat PPKM Darurat Jawa dan Bali Pihak kepolisian akan menutup sebagian gerbang tol di Jawa Tengah dan Jawa Timur Mulai tanggal 16 Juli hingga tanggal 22 Juli tahun 2021 Penutupan beberapa akses jalan tol Sudah dilakukan di sekitar Provinsi Jawa Timur Beberapa pintu keluar jalan tol di Jawa Timur Ditutup sementara selama PPKM Darurat diberlakukan Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kepolisian Daerah Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi mengatakan Pintu keluar gerbang tol Sidoarjo Serta gerbang tol Lawang sampai Pakis Dan Kedung Kandang di Malang Sudah ditutup sementara Untuk Provinsi Jawa Tengah Seluruh pintu exit tol Jawa Tengah Akan tutup mulai tanggal 16 Juli hingga tanggal 22 Juli tahun 2021 Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM Darurat Secara total akan ada 27 gerbang tol Mulai dari Brebes hingga Seragen Yang akan ditutup hingga tanggal 22 Juli tahun 2021 Hal ini merupakan hasil dari koordinasi Yang telah disepakati untuk menutup seluruh akses masuk ke Provinsi Jawa Tengah Termasuk akses exit tol di 27 gerbang tol Akan ditutup total mulai hari Jumat tanggal 16 Juli Sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 2021 Dengan penutupan exit tol tersebut Kendaraan dari arah Jakarta Maupun dari arah Jawa Timur Tidak akan bisa keluar di wilayah Jateng Selain penutupan 27 gerbang tol di Provinsi Jawa Tengah Akan ada 224 titik penyekatan Atau titik pemeriksaan yang diaktifkan di seluruh Provinsi Jawa Tengah Penutupan gerbang tol dan titik penyekatan ini Guna menekan mobilitas masyarakat Pastikan sobat traveler yang akan beraktifitas Agar menyesuaikan jalur transportasi Agar tidak terkendala selama di perjalanan Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam Pengelana